Laga PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya bakal jadi adu tajam Bruno Moreira dan Taisei Marukawa. Dilansir dari Suria, Ko, Aidi Persebaya Surabaya bakal menghadapi PSIS Semarang di pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Laga ini bakal mempertemukan dua pemain yang sempat berduet di lini serang Persebaya Surabaya dua musim silam yaitu Bruno Moreira dan Taisei Marukawa. Pada musim itu, keduanya menjadi salah satu kombinasi maut bajul ijo. Taisei Marukawa dengan 17 gol dan 10 asist, sementara Bruno Moreira dengan torehan 7 gol dan 3 asistnya. Musim ini, Bruno Moreira kembali ke Persebaya usai semusim bermain di Liga Yunani. Winger asal Brazil itu langsung nyetel dengan permainan bajul ijo dengan mencatatkan 3 gol di dua pertandingan yang telah dilakoni. Sementara itu, Taisei Marukawa berhadap kembali mendapatkan performanya kembali seperti saat di Persebaya. Hal itu diindikasikan dengan kembalinya pemain asal Jepang itu mengenakan nomor punggung yang ia pakai semasa-masih di Persebaya yaitu nomor 10. Musim lalu, ia memakai nomor 7 di PSIS Semarang dan hanya mampu mencatatkan 7 gol dan 6 asist. Ia juga hanya mampu membawa PSIS mengakhiri musim di peringkat ke-13. Marukawa sendiri musim ini sudah bermain sebanyak dua pertandingan dan mencatatkan dua asist. Di pertandingan melawan Persita Tangerang, pemain berusia 26 tahun itu diganti lebih cepat oleh pelatih Gilbert Agius. Taisei hanya bermain selama 55 menit dan digantikan oleh Rian Ardiansyah. Alasan ditariknya Marukawa disebutkan karena sang pemain tidak dalam kondisi terbaiknya. Di laga itu, Laskar Mahesa Jenar harus menyerah 2-0 di kandang Persita Tangerang. Gol yang dilesakan oleh Christian Rontini dan Fidal membuat PSIS menelan kekalahan perdananya musim ini. Lebih lanjut, Agius mengungkapkan bahwa kekalahan itu disebabkan timnya tak bisa memainkan permainan terbaiknya karena kondisi lapangan yang baru diguyur hujan. Terpaksa kami memainkan bola lambung padahal kami ingin main bola bawah. Kami juga baru saja melakukan perjalanan darat yang panjang dan itu cukup mempengaruhi, ucap pelatih asal Malta tersebut. Jika PSIS Semarang berbekal kekalahan, Persebaya berbekal hasil imbang melawan Barito Putera. Pelatih Persebaya Aji Santoso terang-terangan bakal membenahi lini serang untuk melawan PSIS. Kami akan latihan finishing menjelang lawan Semarang, ucap Aji. Selain itu, pelatih berlisensi AFC Pro itu juga tak menganggap pemainnya melakukan kesalahan di laga kemarin. Tapi secara keseluruhan tidak ada kesalahan dari pemain saya, sebutnya.